Pemirsa Kapal Perang Republik Indonesia Semarang 594 mendapatkan serangan udara dari 6 pesawat tempur di perairan Jawa. Dengan kesigapan prajurit TNI Angkatan Laut, pesawat tempur musuh ditembak jatuh senjata KRI Semarang. Aksi tersebut merupakan simulasi tempur TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan dan menjamin stabilitas keamanan perairan Indonesia. 6 pesawat tempur musuh menembaki kapal perang Republik Indonesia Semarang 594 dengan membabi buta dari berbagai penjuru. Mulai dari sisi lambung kiri, kanan, hingga buritan kapal menjadi target serangan. Pesawat tempur musuh membombardir KRI Semarang 594 yang mengangkut ribuan prajurit TNI Angkatan Laut dan sejumlah kendaraan amfibi pasukan khusus Angkatan Laut. Dengan kesigapan prajurit TNI Angkatan Laut, 6 pesawat tempur musuh berhasil ditembak jatuh oleh senjata mesin amunisi 76mm KRI Semarang setelah pertempuran sengit yang cukup panjang. Pertempuran laut lepas ini diakhiri dengan akrobatik manuver saat pangku armada 1 melakukan komando dari atas kapal sebagai tanda keamanan laut telah dapat diatasi. Aksi ini dilanjutkan dengan pendaratan helikopter jenis Panther di atas KRI Semarang 594. Namun serangan ini bukanlah serangan nyata, melainkan bagian dari rangkaian latihan militer gabungan, geladi tugas tempur tingkat 3 yang diselenggarakan Kesatuan TNI Angkatan Laut, mulai dari Komando Armada 1, Kolin Lamil, Kormar, dan Pus Penerbal. Jadi kalau latihan parsial atau latihan kita masing-masing sudah setiap saat kita latihan ya, itu adalah bentuk tanggung jawab kita bahwa kita ini memang tentara TNI yang profesional. Jadi samping kita atau bersama kita disibukan dengan adanya COVID ini, kita juga bersama-sama dengan masyarakat yang lain, ikut membantu pencegahan, membantu penanggulangan. Namun tugas pokok kita sebagai penjaga kedaulatan, kita harus jaga itu yang namanya profesionalisme prajurit, dari setiap saat latihan kita. Latihan rutin tapi kita harus siap setiap saat kan gitu kan, kita tentara harus siap setiap saat. Bisnis kita adalah menjaga kedaulatan bangsa, kita harus profesional, harus mampu, setiap digunakan setiap saat. Enam pesawat tempur yang dikerahkan untuk simulasi menyerang KRI Semarang 594 adalah pesawat G36 Bonanza dari Kesatuan Sekuadron Udara 200 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Kegiatan latihan gabungan glas gas pur tingkat 3 atau L3 tahun ini melibatkan 2.000 personil TNI Angkatan Laut dari berbagai unsur satuan angkatan. Dari perairan Selat Sunda, Rian Rahman, Ainews melaporkan. Terima kasih sudah menonton!